Heeey! Direktur Programming MNCTV resmi memberitahukan bahwa pihak mereka sudah menandatangani kontrak kerja dengan pasangan terfenomenal di tanah air, Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kontrak kerja tersebut berisikan program terbaru yang dibuat khusus untuk keluarga yang populer dikenal dengan nama Leslar. Sebagaimana yang diketahui, tak hanya Rizky Bilar saja yang dipercaya oleh pihak stasiun televisi MNCTV untuk memandu program mereka. Kini, perusahaan yang dipimpin oleh Haritanu tersebut kembali mengabarkan pengumuman penting penuh bahagia bagi seluruh masyarakat Indonesia terkhusus bagi para penggemar Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Bagaimana tidak, televisi MNCTV secara resmi mengumumkan. Bahwa Lesti Kejora dan Abang Fatih akan memandu program terbaru dari televisi tersebut yang dirancang khusus untuk keluarga kecil Leslar. Menurut pernyataan dari pihak televisi MNCTV, program terbaru mereka itu khusus menyajikan konten yang berisikan kehidupan sehari-hari Lesti Kejora dan Abang Fatih. Selain itu, dalam program tersebut juga akan mengundang artis atau selebritis lain perharinya, sebagai pelengkap tayangan tersebut, agar programnya terkesan jauh lebih menarik lagi. Namun sayangnya, pihak stasiun televisi MNCTV sendiri belum memberikan pernyataan lengkap mengenai program tersebut kapan akan digarap. Mereka hanya mengatakan, proses syutingnya akan dialar dalam waktu dekat ini. Informasi ini pertama kali diketahui lewat salah satu unggahan di media akun Instagram dan TikTok. Terlihat, beragam komentar pun turut membanjiri postingan tersebut. Terpantau, hampir 99 persen para warganet tanah air. Mendukung dan memberikan apresiasi kepada pihak MNCTV yang berencana membuat program baru khusus untuk Lesti Kejora dan putra semata wayangnya Abang Fatih. Tak hanya itu, banyak netizen juga ikut mendoakan semoga program tersebut cepat terlaksana. Dan segala proses tayangannya berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Sebelumnya, pasangan penyanyi Dangdut Lesti Kejora dan aktor Rizky Bilar bertemu dengan bos MNCTV pada Rabu, 16 Agustus 2023, tadi malam. Agenda pertemuan tersebut tak diketahui secara pasti. Namun, kedua orang tua Bang Fatih datang sama-sama. Memang, setelah diboykot Indosiar Gegara Kasus KDRT, kini Bilar beralih ke MNCTV. Selain itu, mereka juga sudah dibuatkan program khusus bertajuk Kilau 3 Tahun Cinta Leslar di MNCTV. Terbaru, kini Bilar mengisi salah satu program acara di MNCTV. Dari Instagram Stories akun Rizky Lar. Kamis, 17 Agustus 2023, menantu Endang Mulyana jadi bintang tamu di acara uang kaget MNCTV. Bilar menjadi pengisi acara yang dibandu oleh Anwar Sanjaya dan Ali Zainal itu. Program tersebut sudah tayang pada Rabu kemarin pukul-pukul 16 waktu Indonesia Barat sementara. Mengenai pertemuan Bilar dengan petinggi MNCTV cukup mencuri perhatian. Mereka bertemu di salah satu restoran di Jakarta pada Rabu malam. Kala itu, Lesti dan Bilar juga mengajak putra sematawayang. Entah program apalagi yang akan dibintangi oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar.